Oke, hari ini kita akan melanjutkan spoiler battle through the heaven season 7 dan untuk videonya ini hanya votex Shigexia Oke, langsung saja Shoyan terlihat seolah-olah dia tidak mendengar teriakan marah dari Dozun berpakaian ungu tersebut tubuhnya terus bergegas menuju aulau besar seperti kilat wajah Dozun itu berkedut saat melihat ini dia baru saja ingin mengeluarkan teriakan marah tiba-tiba ada tinju ganas yang menuju ke arahnya dan memaksanya untuk menerima hal tersebut bahkan dia merasakan semacam tekanan di boneka emas ini jika dia ceroboh kemungkinan dia akan berada dalam bahaya kemudian Doci yang besar keluar dari dalam dirinya dan ada rantai hitam yang melesat ke arah boneka tersebut pada saat ini ketika semua orang alih Dozun sedang bertempur Shoyan terlihat terus melesat ke dalam aula meskipun masih bertemu dengan beberapa orang terlihat seluruh aula ini berguncang ketika terdengar suara amukan Shoyan menghantam beberapa orang tersebut kau berani menerobos aula jiwaku apakah kau mencari kematian? ucap seseorang meskipun tempat ini hanya aula cabang dari Halal Sol kekuatan pertahanannya masih tidak lebih lemah dari beberapa vaksi tingkat atas amukan Shoyan tidak berlangsung lama sebelum terdengar teriakan marah dan terlihat empat sosok bergegas dari empat sudut yang berbeda setelah itu mereka berdiri di jalan yang harus dilalui Shoyan dan empat orang ini merupakan alih Dozong yang telah mencapai bintang enam atau tujuh Bajingan pelindung ini memintamu untuk berhenti teriakan itu terdengar dari salah satu empat orang tersebut kemudian keempat dukun ini terlihat mengeluarkan asap fogging hitam yang berbentuk ular sanja dan melesat ke arah Shoyan lalu tekanan angin yang kuat mengguncang tanah yang keras dimanapun ular raksasa itu lewat banyak garis retakan di tempat itu saat mereka menyebar hanya empat pelindung saja senyum dingin melintas di wajah Shoyan ketika dia dihadapkan dengan empat pelindung dari Halal Sol ini lalu api ungu dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya setelah itu berubah menjadi naga api coklat ungu yang sangat besar ekor naga diayunkan dan kecepatan Shoyan tiba-tiba meningkat dan bertabrakan dengan ular asap hitam tersebut tabrakan yang kuat ini langsung meletus menjadi ledakan yang mengejutkan jiwa riak energi menyapu seperti badai dan beberapa pilar batu di sekitarnya tiba-tiba menjadi retak lalu penjaga Halal Sol di dekatnya juga terpengaruh oleh riak energi yang menakutkan ini setelah itu tubuh mereka terbang mundur menabrak dinding dengan menyedihkan namun mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri seongkok tai mencoba memlokir batu itu konyol ucap Shoyan serangan itu memaksa keempat dozong mundur ke belakang setelah itu Shoyan tertawa dingin beberapa cahaya segera melintas di matanya lalu ia menjentikan jarinya dan empat api ungu coklat menyebar keluar selanjutnya dengan keras menabrak empat pelindung Halal Sol tersebut dengan suhu mengerikan dari api hati 3000 teratai menyebabkan tengisan menyedihkan dipancarkan dari mereka berempat akhirnya kabut hitam berserakan di tengah jaritan menyedihkan dan empat tubuh menghilang menjadi tubuh spiritual kalian juga tubuh spiritual namun kalian berpihak ke Allah jiwa kalian harus mati ucap Shoyan nada suara Shoyan tiba-tiba menjadi keras saat dia menghadapi empat jiwa yang memiliki wajah ketakutan dia mengepalkan tangannya kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar di antara alisnya kemudian tiga tubuh spiritual di udara segera hancur kemudian Shoyan mengusap dengan tangannya setelah membunuh tiga pelindung Halal Sol dan jiwa pelindung Halal Sol yang terakhir tersedat ke telapak tangannya setelah itu dia berbicara dengan dingin di mana tempat jiwa-jiwa dipenjara kau hanya memiliki satu kesempatan kalau tidak nasibmu akan sama dengan ketiganya tadi ucap Shoyan ketakutan di wajah pelindung Halal Sol semakin kuat saat melihat ekspresi di wajah Shoyan cepat berbicara ucap teriak Shoyan ia tidak memiliki cukup banyak waktu kali ini di aula kunci jiwa pelindung itu berbicara dengan ketakutan saat ini dia tidak berani menyembunyikan apapun ketiga temannya sebelumnya telah diuapkan oleh Shoyan menjadi abu di depan matanya dan itu membuatnya trauma sehingga ia tidak punya pilihan lain katakan padaku jalannya kalau tidak mati mata Shoyan dengan dingin saat dia berbicara belok kiri di depan pelindung itu segera menjawab Shoyan segera berjalan dengan cepat mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pelindung tersebut namun dia masih terhalang oleh banyak ahli dari Halal Sol di sepanjang jalan ada cukup banyak ahli di kelas Daozong di tempat ini akan tetapi dengan kekuatan Shoyan saat ini ia cukup mudah mengalahkan orang-orang itu yang masih belum mencapai kelas Daozong meskipun orang-orang ini unggul dalam jumlah tetapi mereka dikalahkan dengan cepat di bawah api hati teratai Shoyan yang sangat ganas Shoyan dapat dianggap telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan berdasarkan perkiraan kasarnya kemungkinan jumlah pelindung Halal Sol yang telah mati di tangannya di sepanjang rute ini setidaknya berjumlah 10 ahli namun kekuatan pelindung ini tidak terlalu kuat yang terkuat hanya sekitar kelas Daozong bintang 7 atau lebih dan mereka yang lebih kuat dengan cepat melarikan diri Shoyan bisa saja membunuh mereka jika dia mengejar tapi tujuan utamanya saat ini adalah untuk mencari Yawlao dia tidak bisa membuang waktu untuk hal ini lalu Shoyan melirik jiwa pelindung yang dia pegang di tangan kirinya dan berbicara dengan suara dingin seberapa jauh lagi? tanyanya ada di ujung koridor pelindung itu berbicara dengan ketakutan pembantaian Shoyan di sepanjang jalan telah menyebabkan rasa dingin menyebar di dalam jiwanya orang yang menakutkan ini kemungkinan adalah seseorang yang hanya bisa ditangani oleh penatua terhormat dari Halal Sol namun semua tetua terhormat saat ini sedang ditahan oleh beberapa ahli daozong dari kelompok Shoyan kemudian Shoyan mengangguk sedikit ekspresinya menjadi lebih kusam dan lebih dingin perasaan pelindung itu terasa dingin setelah merasakan perubahan ekspresi dari Shoyan lalu Shoyan melepaskannya namun sebelum ia bisa melarikan diri angin panas telah menelpanya dari belakang dan wush ia hangus terbakar setelah melakukan semua ini Shoyan akhirnya menepuk tangannya dengan ekspresi dingin dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap anggota Halal Sol dan dia tidak akan merasakan beban apapun ketika membunuh orang-orang ini mata Shoyan melihat ke ujung koridor setelah menghabisi jiwa pelindung tersebut ada pintu logam hitam di tempat itu pintu ini sangat tertutup rapat Shoyan sama-sama bisa merasakan aura aneh yang menyebar dari belakangnya kemudian Daochi perlahan beredar di sekitar tubuh Shoyan saat dia mempercepat langkahnya setelah itu dia tiba di pintu hitam tersebut tanpa berlama-lama Shoyan segera mengeluarkan api ungu coklat dan bertabrakan dengan keras pintu itu bum pam ciut terlepas dari beberapa keras pintu besi itu pintu tersebut pecah di bawah serangan ini setelah itu pemandangan di balik pintu besi muncul di depan mata Shoyan di dalamnya seperti alun-alun yang sangat tuas pilar batu setinggi seribu kaki berdiri di atas alun-alun menopang langit dan rantai hitam menyebar seperti jaring laba-laba meskipun Shoyan sudah melihat situasi seperti ini dua kali dia tanpa sadar menghirup ke darat sejuk ketika dia benar-benar mengamatinya lalu Shoyan perlahan berjalan maju ke alun-alun yang dipenuhi dengan aura kematian dia berhenti di panggung batu yang menjulang tinggi di dalam alun-alun lalu terlihat ada cahaya yang sangat terang di tempat itu sebuah aura yang menyebabkan seluruh tubuh Shoyan bergetar guru murid ini ada di sini ucap Shoyan dengan pelan ini adalah pertama kalinya Shoyan melihat Ya Allah secara langsung sejak ditangkap saat itu bentuk wajah tua barang berputih tidak lagi memiliki keterangan dia hanya kelemahan yang terlihat kondisi seperti ini membuat Shoyan semakin sedih dan terlihat jelas bahwa dia tidak hidup dengan baik kemudian ketika Shoyan berlutut di tanah Ya Allah perlahan membuka matanya dia terkejut sesaat sebelum senyum senang yang lemah perlahan muncul di wajahnya suaranya serak saat dia berkata anak kecil akhirnya kau dewasa Shoyan bisa dikatakan hanya seorang pemuda dengan semangat yang tinggi dan ujung yang tajam ketika mereka berpisah saat itu namun dalam beberapa tahun ini pemuda saat itu telah tumbuh sedemikian rupa kalimat ini menyebabkan Shoyan semakin sedih ia menggosok kedua matanya yang terlihat mengeluarkan air mata lalu dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya saat ini dia berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu untuk berlarut-larut dalam kesedihan Shoyan perlahan berdiri setelah itu dia menggelurkan tangannya dan meletakkannya di atas light cluster kekuatan spiritual yang besar segera melonjak keluar di antara alisnya kekuatan spiritual ini memiliki beberapa aroma keadaan jiwa ucap Yaulau meskipun Yaulau saat ini sangat lemah dia masih dapat merasakannya kemudian terlihat keterkejutan dengan cepat melintas di mata Yaulau dan dia bisa merasa lebih senang pencapaian Shoyan saat ini jauh melebihi harapannya setelah dia ditangkap saat itu satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa Shoyan tidak akan memiliki siapapun untuk membimbingnya berlatih sehingga kondisinya tidak dapat maju dan dari kelihatannya tampaknya ia telah meremehkan potensi Shoyan hancurkan ucap Shoyan berteriak lalu terdengar suara ledakan kemudian setelah suara ledakan terdengar klaster cahaya atau light cluster segera bergetar dan mengeluarkan ledakan dan pecah guru apakah kamu baik-baik saja Shoyan membantu Yaulau untuk bangkit dari tanah setelah memecahkan klaster cahaya matanya segera menatap empat rantai hitam ini adalah rantai kunci jiwa rantai secara khusus digunakan untuk menahan jiwa hal ini sangat sulit tidak mudah untuk menghancurkannya ucap Yaulau melihat rantai yang menempel di anggota tubuhnya dan tanpa sadar tertawa dan dia berkata orang-orang ini benar-benar sangat berhati-hati mereka benar-benar menggunakan rantai yang begitu besar Shoyan sedikit mengerutkan alisnya tangannya mengusap rantai logam dan semacam rasa dingin terasa di sepanjang telapak tangannya namun ketika aura ini baru saja memasuki tubuhnya dengan cepat dihilangkan oleh api hati 3000 teratai kemudian telapak tangan Shoyan meraih rantai itu api ungu coklat segera meletus dari telapak tangannya dan ia membakar rantai logam hitam sampai memancarkan gelombang asap putih ini adalah Yaulau terkejur saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Shoyan dan ia segera mengerti sesuatu kemudian kegemiraan terlihat di matanya saat ia dengan lembut bertanya kamu menelan api surgawi yang lain ya itu adalah 3000 api yang membakar Shoyan tertawa dan menjawab sepertinya keberuntunganmu tahun-tahun ini juga luar biasa ucap Yaulau menghala nafas seorang agamis biasa bahkan tidak mungkin menemukan satu pun api surgawi sepanjang hidup mereka tidak disangka Shoyan dapat menemukannya berkali-kali terlihat Shoyan tersenyum api ungu coklat di tangannya tiba-tiba membesar suhu tinggi yang mengerikan langsung membakar dan menyebar warna hitam pada rantai logam selain itu simbol aneh pada rantai logam itu juga tersebar hancurkan Shoyan mengepalkan tangannya dengan keras setelah simbol itu menghilang terlihat satu rantai logam dengan paksa dihancurkan Shoyan merasa senang ketika dia melihat bahwa api hati 3000 teratai memiliki kekuatan seperti ini lalu ia melanjutkan untuk membakar tiga rantai yang tersisa setelah semua rantai dihancurkan ya Allah dengan lembut menggerakkan pergelangan tangannya dan dia melihat rantai yang akhirnya dilepas dari tubuhnya tidak disangka dia Yao Cheng benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri ayo pergi hal of soul ini sangat aneh dan tidak terduga ucap ya Allah melihat sekelilingnya kemudian mendengar itu Shoyan mengangguk kemudian matanya tiba-tiba melirik cahaya yang memenuhi Allah besar kelihatan dingin melintas di matanya saat dia berkata karena aku disini aku juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri ini juga akan menciptakan kekecauan di hal of soul lalu Shoyan mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata itu terlihat api ungu coklat berubah menjadi cambuk api dan dengan keras diayunkan ke rantai hitam di Allah besar itu masih ada ahli dari hal of soul cepat pergi ya Allah berbicara dengan suara yang dalam ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan ini Shoyan segera meraih Allah dan tubuhnya berubah menjadi petir yang bergegas menuju bagian luar aula besar hahaha yaochen kamu telah menemukan murid yang baik ia sebenarnya sangat berani datang ke aula jiwaku bahkan aku harus memuji keberanian ini ucap seseorang ketika Shoyan bergegas tiba-tiba ada tawa bergema di bagian alam aula besar dan dengan segera lorong yang dimana Shoyan melarikan diri tiba-tiba hancur dan berubah menjadi penghalang yang transparan ekspresi Shoyan berubah saat merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya lalu Shoyan segera mendongak ke atas dan terlihat seorang lelaki tua berpakaian putih yang ditutupi dengan rantai hitam lalu dia tersenyum saat melihat ke arah Shoyan dan Yaolau orang ini juga seorang daozun tanya Shoyan melirik hal yang paling dia khawatirkan terjadi para ahli dari aula jiwa yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari lima daozun dari intelijen yang mereka kumpulkan melainkan ada beberapa orang tua yang bersembunyi hantu tua zaichin kau sebenarnya juga ada disini Yaolau memandangi orang tua itu terlihat eksperisinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam hahaha kepala aula sangat menghargai mu karena itu dia juga mengirim aku kesini hanya saja kau tidak pernah menemukanku ucap hantu tua zaichin tersenyum setelah itu dia melihat ke arah Shoyan dan berkata selain itu aku sebelumnya memang berencana untuk memancing ikan yang besar kau tahu aku akan datang Shoyan bertanya dengan senyum dingin ini adalah sesuatu yang cepat atau lambat akan terjadi hantu tua zaichin tertawa dan menjawab dan kamu adalah ikan besar itu ketertarikan kepala aula padamu bahkan lebih besar dari yaochen tentu saja itu mengacu pada kunci klan Xiao benda itu seharusnya bersamamu meskipun ayamu menolak untuk mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu akan lebih aman jika kuncinya ditempatkan bersamamu ucap orang tua zaichin ayah hati Shoyan mergetar ketika mendengar ayahnya disiksa niat membunuh yang besar terlihat di matanya bajingan dari hal of soul tampaknya mereka telah melukai semua keluarganya jangan bertarung dengannya kamu bukan tandingan orang tua itu ucap ya Allah berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi dari Shoyan kemudian mendengar itu Shoyan menggetarkan giginya dan mengangguk hantu tua zaichin ini selalu tersenyum namun Shoyan bisa merasakan bahwa orang ini lebih menakutkan daripada mu hari ini dia bisa dianggap telah jatuh ke tempat yang benar-benar bahagia jika dia tidak berusaha sekuat tenaga lupakan membawa yaulau pergi bahkan dia sendiri akan tinggal di tempat ini karena aku telah mengungkapkan diriku bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat hantu tua zaichin tertawa tangan putihnya terulur dari bawah lengan bajunya kemudian kabut hitam segera melonjak dan langsung menggumpal menjadi kabut hitam besar setinggi 100 kaki dan menghantamnya ke arah Shoyan bagus, bagus sekali ekspresi Shoyan berubah ketika melihat asap hitam yang besar tersebut Skyfire 3 perubahan misterius perubahan pertama, perubahan kedua, dan perubahan ketiga sebuah teriakan bergema di dalam hati Shoyan auranya juga meningkat pada saat ini api ungu coklat menyembur keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api dan dengan keras bertabrakan dengan telapak tangan itu boom ledakan bergema di bagian dalam aula besar gelombang udara yang menakutkan dan mematakan beberapa rantai hitam di dekatnya kemudian terlihat tubuh Shoyan terpuntur ke belakang setelah menerima serangan besar tersebut kekuatan hantu tua Zai Xing ini benar-benar menakutkan berdasarkan tebakannya setidaknya orang tua ini berada di Daozun bintang 5 dengan kata lain orang tua ini seharusnya yang disebut Tianzun dari Hal of Sol orang tua ini memiliki kekuatan Daozun bintang 5 jangan melawannya secara langsung Yaolou berkata dengan cepat setelah melihat Shoyan dipaksa mundur guru masuk ke cincin serahkan sisanya padaku Shoyan berkata dengan suara yang dalam Yaocheng terkejut ketika dia mendengar ini dia segera mengangguk setelah itu tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke dalam cincin hitam di jari Shoyan jika dia berada di puncaknya tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan hantu tua Zai Xing ini namun kondisinya saat ini sangat lemah dan tidak dapat membantu Shoyan kemudian terlihat Shoyan mengerutkan keningnya tidak peduli siapa yang menghentikannya kali ini dia pasti akan membawa Yaolou pergi dari tempat yang mengerikan ini dan akan membunuh siapapun yang menghentikannya ok bye bye selamat menikmati